Untuk kedua kalinya, Kejaksaan Tinggi Sumsel kembali memanggil dan memeriksa 43 anggota DPRD Sumsel periode 2009-2013 pada Rabu 3 Agustus 2016. Menurut Ketua Tim Penyidik dari Kejaksaan Agung, Haryono, menjelaskan, pihaknya mencecar sejumlah pertanyaan terkait proses anggaran di tahun 2013, khususnya untuk dana hibah. Untuk pemeriksaan kedua ini pihaknya telah melakukan secara maratin sejak satu minggu lalu, dan ditargetkan pemeriksaan dapat selesai dalam waktu dua minggu. Kalau pemeriksaan hari ini kan ada 43 anggota Dewan, mantan anggota Dewan yang periode 2009-2013. Artinya kami menanyakan ini proses-proses penganggaran yang terjadi saat itu bagaimana, khususnya untuk dana hibah itu sendiri. Kita dua minggu, kenapa? Kita sampai Jumat, dua minggu, kita dua minggu di sini. Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada Yan Antor Ferdian, mantan anggota DPRD Sumsel periode 2009-2013, tidak banyak memberikan keterangan terkait pemeriksaan keduanya ini. Yang jelas gak ada yang kewartawan, dan itu untuk menjalan jembatan dan lain-lain. Ini perasaan di Pratama, Mawang Yusuf, Seri Jaya Tusi. Terima kasih telah menonton!